KUIKU ini salah satu perform karya anak bangsa dari buatan asli Indonesia ya, dan disini banyak banget cerita-cerita berkualitas yang gak hanya dominan romes aja, tapi ada berbagai macam genre juga yang ditampilkan di branda. Aku suka banget salah satu keunggulan dari KUIKU ya, itu gak hanya populer satu genre atau tema aja, tapi semua genre dan tema itu punya kesempatan untuk muncul di branda dan bisa mendapatkan banyak pembaca gitu. Ini aku akan ngasih tutorial gimana caranya menjadi penulis di KUIKU. KUIKU ini bisa diakses lewat aplikasi yang bisa di-download di Playstore, menggunakan HP bisa, atau bisa juga diakses lewat web browser. Nah, disini aku akan ngasih tutorial lewat website ya, teman-teman. Nah, yang pertama klik menu masuk atau daftar. Buat kamu yang belum punya akun, daftar dulu ya. Klik buat akun. Kemudian, masukkan buat username. Username ini hanya boleh berupa huruf dan angka saja. Gak boleh pakai ada lambang underscore, titik, dan tanda strip gitu ya. Gak boleh. Dan harus lebih dari 6 karakter. Setelah itu masukkan email, kemudian kata sandi, terus kamu tulis ulang kata sandinya, setelah itu isi nama lengkap. Nah, nama lengkap ini bukan hanya nama sesuai KTP ya. Kalau kamu pakai nama pena, ya masukkan nama pena. Ini untuk tampilan nama kamu di profil. Kemudian pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, setelah itu centang di saya bukan robot. Nah, setelah itu kamu klik daftar. Nah, setelah klik daftar, kamu silakan cek email ya di kotak masuk ataukah di menu spam untuk verifikasi akun kamu. Nah, nanti setelah verifikasi, silakan kamu masuk lagi. Nanti masukkan username atau email atau nomor telepon yang sudah terdaftar. Nah, kemudian masukkan kata sandi. Oke, di sini kamu langsung aja klik di kanan atas, di buat karya. Nah, ini buat karya itu bisa untuk karya novel, flash fashion, script, webtoon, cerpen, dan book cover. Yes, kamu bisa yang punya bakat bikin book cover aja, kamu bisa posting di sini. Jadi, bisa kamu nyari kesempatan peluang untuk ada yang mau beli book cover, bisa kamu posting di sini juga ya. Terus, klik kunjungi halaman author. Nah, setelah itu di menu dashboard, kamu klik menu. Kalau mau buat novel, ya kamu klik novel. Kamu buat webtoon, ya klik di bagian webtoon atau script film, ya kamu pilih script film. Aku novel, jadi pilih novel. Nah, setelah itu ketik judul novel. Kemudian kamu masuk ke menu selanjutnya, itu pretinjau. Nah, pretinjau adalah penjelasan singkat tentang novel. Maksudnya, kamu bisa jelasin secara singkat novel kamu itu tentang apa, kelebihannya seperti apa. Biar nanti di sini, pretinjau ini akan ditampilkan di timeline dan pencarian serta saran. Jadi, kalau mereka baca, ini bukan blurb ya, ini kayak premis, pretinjau itu seperti premis cerita kamu. Pretinjau ini terdiri dari maksimal 200 karakter. Nah, itu kamu masukkan blurb. Blurb ini ya penjelasan novel secara garis besar ya, yang nanti akan membuat pembaca penasaran untuk baca ceritamu. Jangan lupa unggah sampul ya, sampulnya itu rasio 14 banding 21 atau 500 x 750 piksel. Gambar cover wajib mencantumkan judul novel dan nama penulis pada gambar. Kita pilih dulu ya file-nya. Oke, setelah itu lanjut ke detail naskah. Toko utama kamu bisa ketik. Kita klik nama toko utamanya. Kalau ada lebih dari satu, tambahkan aja. Nah, kemudian ini masukkan tag. Hashtag sesuaikan sama ceritamu ya. Respasi ya, untuk memisahkan antar hashtag. Nah, kalau misalnya tag kayak gini nih, kamu mau hapus, klik aja. Klik aja yang tagnya ya. Kalau klik sahabat, jadi sudah rasio hapus. Nah, kemudian kamu pilih cerita kamu tuh rentang usianya berapa. Apakah seumur hidup, eh, seumur hidup, semua umur, rumah aja atau dewasa. Terus, isi penokohan. Oh, isi dan penokohannya apa? Apakah secret, dewasa, metropop, middle, tenlet. Kemudian pilih gendernya apa. Nah, ini mau nyatisasi. Kamu mau ceritamu ini digratiskan ataukah dibuat berbayar? Kalau mau berbayar, pilih pay for no delay. Ini kamu bebas tentukan harga, karya kamu berapa ya. Kemudian publikasikan. Nah, tadi setelah udah publikasi, kamu kembali lagi ke menu dashboard. Kemudian lihat daftar novel yang sudah kamu buat tadi. Nah, terus kamu klik lagi novelnya untuk publikasi ya. Karena ini Kwiku ini agak beda dari platform menulis yang lain. Jadi, ini walaupun nggak pakai kontrak, tapi memang wajib untuk dikurasi terlebih dahulu sama pihak kurator dari Kwiku untuk nanti bisa ceritamu bisa tampil di beranda. Apakah kalau senenya ceritamu itu nggak sesuai sama ketentuan dari Kwiku, maka cerita kamu gagal dikurasi. Ini klik tambah chapter untuk buat chapter 1. Nah, di sebelah kiri itu ada judul chapter. Buat chapter, buat judul bab ya. Aku bab 1 aja. Nah, perhatian jauh-perhatian jauh ini juga kamu isi sekiranya apa saja yang jadi inti dari bab 1 ini. Kita posting bab 1-nya dulu ya. Di samping sini ini ada lambang kamera, ada tulisan media. Ini kalau kamu mau menyisipkan foto. Ini bisa ya, menyisipkan foto untuk berbabnya. Nah, ini kalau teman-teman mau ada auto notes kayak tambah footnotes gitu. Mau ada, mau menyapa pembaca gitu, teman-teman silahkan tulis di sini. Centang dulu ya, di kotak tambah footnotes. Atau kalau memang cerita ini mengandung konten dewasa, kamu klik di sini kalau mengandung konten dewasa. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, klik simpan ini nanti ada pilihannya. Kalau kamu mau simpan dulu untuk belum mau dipublikasikan, pilih konsep. Kalau mau langsung publikasikan, klik publikasikan. Klik publikasi. Aku langsung publikasi aja ya. Klik publikasi. Apakah Anda akan mempublikasi? Kamu mau publikasikan chapter ini? Ya, publikasi. Nah, teman-teman, karena aku belum enggak tulis peratinjau, jadi preview ini enggak bisa diunggah ya. Jadi, memang wajib untuk mengisi peratinjau. Bisa kalau memang kamu bingung mau ketik apa di peratinjau ini, ambil aja kutipan berdialog atau narasi. Dan jumlahnya 200 karakter untuk kamu copy di kotak peratinjau ini. Oke, kemudian kita publikasi. Setelah publikasi, ini masih sedang diperiksa kurator ya. Jadi, ceritamu ini masih belum bisa tampil di beranda. Kalau senaya sudah lolos kurasi, maka kamu bisa, cerita kamu sudah bisa ditampilkan di beranda. Nah, di sini salah satu yang keuntungan di Kwiku ini juga ada menu boost. Nah, nanti kamu bisa booster kayak ada slot-nya. Jadi, cepet-cepetan. Pas kamu dapat slot, ceritamu kamu itu bisa tampil di beranda. Nah, karena memang di beranda itu ada menu sendiri untuk boost-nya gitu. Jadi, ini tuh membantu banget ceritamu bisa direkomendasikan di beranda. Nah, di sini langsung ada ya, ada kayak keterangan publikasi tangan berapa, film-nya berapa, chapter-nya berapa, jumlah-jumlah kata apa, status-nya, monetisasinya, status monetisasinya. Nah, nanti kalau kamu sudah tulis cerita sampai selesai, kalau kamu mau ganti status, klik aja di sini. Ganti status. Mau, kalau sudah selesai, tetap telah selesai. Nah, ini kamu, setelah itu tadi kan sudah bug status, setelah itu kamu klik ajukan publikasi. Nah, publikasi ini kamu bisa isi untuk storyline ya, kayak sinopsis gitu, secara gambaran garis besar ceritamu. Dan ini tidak akan ditampilkan, menampilkan, kami tidak akan menampilkan storyline kepada pembaca. Jadi, ini hanya untuk kepentingan kurasi aja ya, untuk memudahkan para kurator memahami isi dari novel ini. Kamu dapat menjelaskan cara garis besar atau inti dari ceritamu gitu. Jadi, bisa tulis sinopsis ya. Setelah storyline ini kamu buat, kamu klik submit. Oke, ini keterangannya langsung berubah ya, menunggu publikasi. Tim kurator sedang mengecek keterangan novel, cover judul berg, dan storyline novel ini. Ini mungkin memerlukan waktu lebih lama, kamu tetap bisa melanjutkan menulis chapter. Tulis aja dulu chapter-nya, biarkan kami akan mengurasi itu semua. Ya, jadi setelah masih menunggu kurasi, kamu bisa langsung lanjut, tambah chapter ya. Gak usah nunggu lolos publikasi dulu. Lulus kurasi dulu. Nah, kamu udah tau kan, kalau di klik ini sekarang lagi, kalau kompetisi 500 juta. Nah, kalau kamu mau cerita kamu itu, novel kamu itu masuk, ikut kompetisi, kamu bisa langsung kunjungi, klik di bagian atas ini ada pilihan, kunjungi halaman kompetisi. Terus lanjutkan. Rencananya sih pengen ikut, tapi aku masih belum dasar, jadi aku belum bisa bikin tutorial lebih lanjut ya. Nanti aku akan bikin, kalau aku udah selesai buat. Beritanya, soalnya aku takut aja gitu gak sih, salah-salah informasi. Bentar dulu ya. Bersambung. Terima kasih.